Biasa aja lah Biasa aja lah ya Bener-bener aja Pacaran Spoiler, spoiler guys Oh my god OMG OMG Spoiler guys You trust me, I trust Luna Maya Gila, gila, gila Terus What do you see? Lo di 5 tahun lagi deh Gue juga waktu kecilnya agak lumayan cetuh sih Cetuh kan? Biasanya kayak kita-kita gitu ya Mudah-mudahan Awet tua Mudah-mudahan awet tua Nanti pada saat lo umur 30an ke atas Lo akan terus di situ mukanya So it's okay Beneran ya? Beneran kan? Iya, tenang-tenang As long as you're happy So I need to make sure I look cooler Until gue hit 30 Long way to go Long way to go Eh tapi time flies Time flies kan? I really need to tell you this gitu Jadi while you can Nikmatilah Beneran deh I spend my early 20s Until 29 itu It's not a bad thing Ngerti gak? It's not a bad thing But I was with somebody For quite some time For quite some time For quite some time For 7 years Waaaah Itu lama loh Lama Jadi kalo lo spend waktu selama itu dengan orang yang sejiwa sama lo Yang bisa membuat lo lebih berisi gak apa-apa Baik Tapi kalo masih muda biasanya agak bodoh Jadi kadang-kadang gue melewatkan banyak hal Karena gue gak mau nyatirin pasangan gue Bener Bener So it's like that Dan gue nyeselnya tuh sekarang Ya bener sih Bener sih Tapi maksudnya kayak a lot of people remind me that juga Even ibu bapak gue juga bilang Kamu tuh masih muda Kamu harus menikmati masa muda kamu dan lain-lain So sebisa mungkin travel Sebanyak mungkin Sebanyak mungkin Karena Jadi bukan berarti Apa namanya Traveling itu harus mahal Kayak Indonesia-Indonesia juga banyak Ya bener Bener gue setuju Karena menurut gue Traveling itu membuat lo lebih kaya Dalam artian kaya tuh bukan materi ya Tapi secara pengalaman Kalo orang bilang Lo daripada academically smart Betul Tapi lo mesti balance juga ya But academically juga Penting Cuman Maksudnya Tapi ada orang yang pinter secara keadaan ini Tapi pengalaman itu kan Sosialnya nggak Iya Bener-bener-bener Dan mengenal budaya orang Kenal banyak orang baru Iya You can also learn from them Iya Iya bener banget Gue setuju banget Kaya even like till now I still Menurut gue what's important And what makes us kaya Bisa bertahan juga adalah The ability to stand people Dan lain-lain And Lo bisa kaya gitu Lo kaya gimana You have to meet people You have to travel You have to Be open-minded Dan lain-lain gitu Jadi Gitu deh Tapi To be honest Kayak gue menikmati sih Sampe Saat-saat ini Maksudnya ga ada moment-moment Ya Kalo ketemu sama orang yang bikin ribet Bye aja Bye aja Iyalah Especially boyfriend ya Kadang-kadang Menghambat kita Menghambat Cuman Kayak Maksudnya He understands that this is my age too Kayak Do whatever you want Dia juga support me in my career In a good way Jadi kak Dalam pacaran tuh kita ga boleh egois Gak boleh Jadi kita mesti liat lawan kita juga Betul Begitupun juga dengan dia Gitu Kalo misalnya Dia masih demen kerja Gak ketemu Satu minggu dua minggu It's okay Loh gitu curhat Cura hati Aduh kasihan Kalo minggu kalo ketemu Bisa 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 dua minggu Dua minggu gak ketemu Karena kita dua-dua sama-sama sibuk Oke Oke nih Ini pertanyaan juga buat orang-orang yang Pacaran Kayaknya kalo long distance relationship aja udah capek banget Capek banget Tapi ini di satu kota yang sama Kalo di minggu gak ketemu How do you cope with that? Ya Kan pastinya kan Ya Banyak yang jadi Malah berantem terus Bisa putus Or whatever But today one year Oke nih pertanyaan Lebih seneng cowok ganteng Gak kerja Atau biasa-biasa aja Tapi kerja Dan kerjanya biasa-biasa aja Awal-awal sih pasti happy gitu Soalnya gue pernah Awal sih pasti happy Yang kayak Uh ditemenin, ditemenin Apa ini tuh dan 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 Tapi sama lawa kayak Dude Dude gitu kan